Pedang dan golok yang menggetarkan jilid tuju. Lalu Siacu, tak usah Siacu mendusai Elo Olap lagi, berkata pula si pendeta. Seperti baru saja Lo Olap katakan, sudah beberapa tahun lamanya Lo Olap mencari tahu tentang Siacu, baik secara berterang maupun damdiam, baru hari ini Lo Olap berhasil. Siacu, Elo Olap mengharap dapat bicara dengan kau mengenai peristiwa beberapa tahun yang lampau, sekonyong-konyong si orang buta menjadi habis sabar. Bicara tentang apakah tanyanya tajam. Perkara lama, perkara hutang darah seratus jiwa lebih kaum Pek Hobun, Suket Taisu, Seng Pendeta, menegaskan. Siau Pek terkejut. Itu adalah soal yang mengenai dirinya sendiri. Mengenai itu, ia menjadi berduka secara tiba-tiba, hingga ia tidak dapat mencegah air matanya mengalir keluar. Lekas-lekas ia menepisnya, terus ia memasang telinga pula. Tentang peristiwa itu, sedikitpun aku tak tahu apa-apa terdengar Suket menghela nafas panjang pula. Karena peristiwa itu, Lo Olap merantau beberapa tahun lamanya, katanya, menyesal, Setelah dengan susah payah baru hari ini aku dapat mencari si Yacu, Lao He T.J.U. seperti tidak sabaran. Terdengar dia menggeprakan tongkatnya ke tanah. Dia berkata pula dingin sekali, Taisu, adakah kau datang kemari untuk memaksa aku? Si orang si Lao memaksa, itulah Lo Olap tidak berani, sahut si pendeta. Beberapa tahun waktu telah Lo Olap kurbankan, hanya untuk mencari si Yacu, Maksudku yang utama ialah untuk memperoleh penjelasan si Yacu supaya Lo Olap dapat pecahkan keragu-raguanku, Kata kau yang belakangan ini rupanya menggerakkan juga hati tuan rumah, sikapnya tak sekeras semula. Keragu-raguan apakah itu dia bertanya. Soalnya begini, si Yacu, sahut sukei, dahulu itu kaum kami, siau limpei, Telah bekerja sama dengan partai-partai besar lainnya menyerbu dan membasmi pihak pek hobun. Peristiwa itu mencurigai Lo Olap. Ketika pembicaraan dilakukan, persetujuan umum telah didapatkan Lo Olap bersama beberapa kakak seperguruanku bercuriga Tetapi kami tak dapat berbuat apa-apa. Ketika itu kami tidak punya bukti-bukti serta juga tidak sanggup menunjuk siapa orang yang bersalah. Demikianlah kami tidak dapat mencegah penyerbuan dan pembasmian besar-besaran itu, Hingga dengan hati berdenyuktan dan giris kami cuma bisa menyaksikannya. Itulah peristiwa rimba persilatan yang hebat sekali, Mendengar itu lau HTJU berkata dengan tawar, Jikalau kau curiga, kenapa kau tidak mau mengajukan diri untuk berbicara terus terangguna mengucapkan beberapa kata-kata untuk membelacoh kampek? Apakah sikapmu disebabkan kau takut membangkitkan kemarahan umum, Hingga seumpama kau menyalahkan api jadi membakar tubuhmu sendiri pada saat itu kemarahan umum tengah bergolak? Suki menjelaskan seperti diketahui ketua partai kami juga menjadi salah seorang yang telah dibinasakan secara kejam sekali, Hingga kakak seperguruanku, yang mewakili ketua partai tidak dapat mengendalikan diri lagi. Aturan partai kami sangat keras, Jikalau lulolap mencegah, bukan saja fakadahnya tidak ada, Sebaliknya, lulolap bakal menambahkan minyak pada api yang sedang berkobar besar. Demikianlah lulolap terpaksa tutup mulut, Lauhejeu tidak puas. Dia berkata, Ketika itu kau sudah bercuriga tapi kau toh dapat duduk dia menonton terjadinya peristiwa sangat menyedihkan itu. Sekarang telah lewat belasan tahun, Apakah artinya kau mencari tahu duduk persoalannya karena hebatnya peristiwa itu, Lulolap sampai tak dapat tidur tak bernapsu makan, Suki mengaku, karena itu lulolap telah memikir buat melakukan penyelidikan, Supaya duduk perkara yang sebenarnya dapat dijelaskan di muka umum supaya sakit hati keluarga coh itu dapat dicuci bersih. Lauhejeu berkata pula, Suaranya tetap dingin, Seratus jiwa lebih orang pek, Kau pun menjadi arwah-arwah yang penasaran, Jikalau kau berhasil mencari keterangan, Dapatkah kau membalaskan sakit hati mereka itu? Maukah kau membalaskannya? Suketa isu melengap. Soalnya sangat sulit, Sangkut pautnya sangat luas, Ia berkata, Di dalam peristiwa itu, Lulolap sendiri terhitung sebagai salah seorang yang turut melakukan pengeroyokan, Cuma lulolap bersumpah di hadapan matahari, Sama sekali lulolap tidak membunuh satu jiwa juga orang-orang pek, Khabun itu kau tak mampu membalaskan atau mencuci bersih sakit hati dari seratus lebih jiwa orang pek, Khabun itu, Kata tuan rumah dengan suaranya yang tetap dingin, Kau pula salah seorang tukang mengeroyok, Maka kalau kau sekarang berhasil membuat penyelidikan, Apakah gunanya itu menurut aku yang paling benar tak usah mencari tahu terlebih jauh sukei jengah Tetapi ia masih berkata, Di antara langit dan bumi adat terdapat semangat yang suci murni. Begitu di dalam dunia rimba persilatan terdapat seseorang atau orang-orang yang jujur dan adil, Bijaksana aku harap si ecu mengerti hal itu. Telah lulolap katakan, Dari dulu-dulu lulolap sudah curiga. Bagaimana dapat lulolap berdiam saja buat selama-lamanya? Mana mungkin bisa lulolap membiarkan keluarga coh itu tidak terlampiaskan? Mungkin lulolap tidak sanggup membalaskan sakit hati, Tetapi asal lulolap dapat membeber duduk perkaranya di muka umum, Hingga si penjahat besar, si biang keladi, dapat ditunjuk, Itu pun sudah dapat membuat legakan hatiku jika lau si biang keladi dapat ditunjuk pasti akan ada orang yang nanti menghukumnya. Dengan begitu maka tercapailah maksud hati tiba-tiba lau heree jee u menghela nafas. Siau limpai mendapat sebutan dan diagungkan sebagai gunung tai seng dan bintang pek tau terang itu bukan tanpa alasan berkata dia kagum. Tai su, kau sungguh seorang yang baik hati lau haicu menyebut bintang pek tau itu sebagai pujian, pek taui alah bintang utara atau diper. Sukai jengah. Lau si cu, harap kau jangan memuji lulolap ia berkata. Kau membuat lulolap malu sekali, di saat si pendeta berkata begitu, Justru si buta dengan secara sangat mendadak menggerakan tongkatnya menyambar pinggangnya tetamu itu. Ia sudah menggunakan tipu silat tongkat menyapu seribu serdadu betapa kaget si pendeta. Untung dia dapat berkelit. Si cu teriaknya mencegah. Si cu, berbicara lah yang baik kenapa tiba-tiba si cu menyerang deriku habis serangannya itu, tiba-tiba lau heree jee u tertawa nyaring, nadanya bersemangat berbareng bersedih. Itulah seumpama tawa dengung naga, hati si au pek terguncang mendengar tawa itu. Su ke merangkap kedua belah tangannya yang diangkat ke depan dadanya. Ia menanti tawa tuan rumah itu berhenti, kemudian ia berkata, Lau si cu, di dalam dadamu terbenam kedukaan penderitaan yang tidak terduga besarnya. Kenapakah si cu tak mau mengatakan pada lo olap lau heree jee u berlaku tenang? Dia menjawab, kesembilan partai besar dan kesembilan partai sekutunya, Berapa besar pengaruh mereka itu? Kini karena aku ini seorang si lau telah dapat kau temukan, bagianku adalah bagian mati. Walaupun demikian, andai kata kau hendak mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutku, itu laksana impian di siang hari suke menghela nafas. Lau si cu, apa yang lo olap utarakan itu telah keluar dari hatiku yang tulus, Ia berkata, menyesal. Tetapi si cu tidak percaya padaku oh tapi, Aku pun tidak sesalkan kau memang nyeri rasanya bila menyaksikan seorang sahabat karib terbinasakan, Hingga rumah tangganya pun hancur berantakan. Sudah begitu, di antara kau merimba persilatan, Tiada seorang jua yang mengajukan diri untuk membelai ataupun sedikitnya untuk mendamaikan, Menjelaskan duduk perkaranya. Jangan kata si cu, lo olap sendiri juga tak puas, Bagiku, kata tuan rumah, Sudah tidak percaya lagi kepada dunia rimba persilatan ada ceng cie peri keadilan kita adalah ini orang-orang asing, Tai su, oleh karena itu, Aku persilahkan mulau si cu, Sabar dahulu, Berkata si pendeta luar biasa. Ia telah dipersilahkan diusir, Tapi ia tidak gusar. Sukalah si cu, tenangkan diri jangan berduka dan bergusar, Sudikiranya si cu mendengar sepatah kata lagi dari lo olap, Lau hai cu berdiam sekian lama. Baiklah kata kemudian baiklah, Aku akan mendengarkan penasaran pihak pek, Hal pun telah menjadi peristiwa yang telah berlalu, Berkata si pendeta itu, Dengan begitu, Seratus lebih jiwa yang hilang juga tidak bakal hidup kembali, Sekarang, Aku ingin berusaha untuk melenyapkan penasarannya coh kampek, Sekeluarga serta seluruh pek, Kipok, Supaya dunia rimba persilatan mengetahuinya. Di dalam dunia ini, Si cu, Cuma engkaulah seorang yang tahu peristiwa itu, Karenanya apabila kau tidak sudi bicara, Bukankah itu akan membuat sahabatmu itu penasaran di alam bakas, Sehingga seratus lebih anggota keluarga dan kampung halamannya turut penasaran juga mendengar demikian, Wajah lau hai cu menjadi guram, Tanpa terasa, Air mata berlinang suke menyedekap tangannya. Amidabuda pujinya. Lau si ya cu, Luolap mohon dengan sangat, Sudikiranya mempertimbangkan kata-kataku ini, Si au pek diam diam mengangguk-angguk seorang diri. Katanya dalam hati, Pendeta ini kata-katanya benar. Tidak peduli bagaimana hebat dan menyedihkan penderitaannya pek, Ho bun, Tetapi, Siapa yang benar, Siapa yang salah, Mestinya dicari tahu dahulu biang keladinya sampai waktu itu, Barulah si tunanitra menjadi sabar. Kau hendak menanyakan hal yang mana dia bertanya kepada suke, Suaranya sabar. Segala apa yang ada hubungannya dengan peristiwa pek, Ho bun dahulu itu, Ingin loolap ketahui, Menjawab si pendeta. Apa yang loolap harap yaitu supaya si ya cu suka menuturkan semua sejelas-jelasnya, Sebelum menjawab, Lau haicu berkata, Aku syorang si lau, Aku tidak takut kau takkan nanti membunuh untuk memerangus mulutku si ya cu, Pembok tetangga ada telinganya berkata suke, Jikalau loolap berniat membunuhmu, Untuk menutup mulutmu, Tidak guna loolap begini lama denganmu dan menanyakan urusan begini melit. Lau haicu mengetok-ngetokkan tongkatnya beberapa kali. Kubu-kuburuk dan juga tak punya hidangan untuk disuguhkan kepada para tamu, Katanya kemudian, Tapi, silahkan taisu masuk ke dalam untuk bicara sambil duduk, Sebagai seorang beragama loolap bersahaja baiklah kita duduk di sini saja. Berkata begitu, pendeta ini lalu mendahului duduk di tanah. Kata Lau haicu, Mulai, Jikalau dahulu kaulah yang menjadi ketua si yaulim si ye, Taisu, Tak akan terjadi peristiwa hebat dan sedih semacam itu, Peristiwa dahulu itu seumpama anak panah yang telah terpasang di busur, Berkata seng pendeta, Hingga anak panah itu tak dapat ditarik kembali, Hingga andai kata loolap yang menjadi ketua, Belumlah tentu loolap sanggup menjegahnya, Untuk sejenak pendeta itu berdiam, Ia memperdengarkan suara tak nyata bagaikan menggumam. Jikalau es tebal tiga kaki, Itu karena hawa dingin satu hari, Katanya kemudian dalam peristiwa itu loolap percaya coh kampek, Penasaran, Akan tetapi melihat suasana atau duduk perkaranya, Loolap tak melihat jalan untuk mencuci bersih sakit hatinya itu. Andai kata ada orang memfitnahnya, Fitnah itu teratur sangat sempurna, Tak dapat orang memecahkannya. Mungkin si ecu mengetahui lebih banyak lagi, Cuma belum tahu si ecu bisa mulai dari bagian yang mana. Bagaimana jikalau loolap tanya satu demi satu, Lalu di mana perlunya, Si ecu menambah atau menjelaskannya. Dengan care ini mungkin kita bisa cari sebabmu sababnya, Lauhe Tjew mengangguk. Tai su benar, Katanya. Hanya terlebih dahulu hendak aku jelaskan satu hal. Penasarannya saudara toh itu tak dapat diragukan lagi, Cuma karena banyak yang aku tidak jelas, Tak berani aku sembarangan bicara, Loolap tahu, Berkata si pendeta. Itulah mengenai Nyonya coh. Cerita di luaran banyak sekali, Karenanya timbulah kesangsian loolap, Apa tanya Lauhe Tjew cepat. Agaknya dia bersih tegang hati. Maksud tai su, Apakah iparku itu, Yaitu Nyonya coh seorang wanita jahat? Belum tentu dia seorang jahat, Sahut sukei, Tapi benar dia adalah kunci dari peristiwa ini, Dia adalah orang penting, Siapa yang sedang mengintai dan mencuri dengar itu merasakan tubuhnya bergidik. Di luar dugaannya, Orang menyebut-nyebut ibunya, Bahkan katanya si ibu menjadi orang penting ibu itu dicuriga dalam hal apakah? Benarkah ibuku tersangkut paut tanyanya di dalam hati oleh karena urusan hebat sekali, Tak berani anak ini berpikir lebih jauh. Ia menenangkan diri dengan mencoba memasang telinga lebih jauh. Lauhe Tjew, Bukankah kau dan coh kampel bersaudara angkat suke mulai dengan pertanyaannya? Dialah penolong jiwaku Sahut si Tunanitra sambil menggeleng kepala. Tapi dia, Dia memandang aku sebagai saudaranya sendiri, Sukai batuk-batuk perlahan itulah sama saja, Katanya. Lauhe Tjew, Kenalkah kau nyonya coh? Tentu saja aku tinggal di Pekholbun lima tahun lamanya, Maaf, Aku hendak tanya hal dirimu sendiri, Si Yacu, Kata si pendeta pula. Ketika Si Yacu bertemu dengan coh kampel, Si Yacu sudah bercacap metu atau belum-belum? Sahut orang yang ditanya. Ketika itu kedua mataku belum rusak. Lalu kemudian, Apakah sebab kerusakannya aku bertempur dengan seorang lawan? Dia menggunakan bubuk beracun. Si Yacu diperlakukan baik di Pekholbo. Lalu kenapa kemudian Si Yacu meninggalkannya? Memang coh toh aku memperlakukan aku baik sekali. Walaupun demikian Pekholbun bukanlah tempatku tinggal buat selama-lamanya. Apakah sebabnya itu? Mungkin ada hubungannya dengan nyonya coh hati si Yau Pek tergetar. Itulah pertanyaan yang kembali menyentuh hatinya. Hampir ia tak sanggup mengendalikan diri lagi. Mestinya tak ada alasannya. Si pendeta menanyakan demikian. Mungkinkah ibunya berhati serongoh? Tak dapat ia memikir hal itu. Lalu Hacu bersikap sangat terang. Ketika ia menjawab, ia menjawab dengan sabar, dengan perlahan sekali. Kenapa Taishu bertanya begini? Demikian jawabnya ganti bertanya. Suket juga berlaku tenang. Adalah soal sukar buat seorang suami menjaga kebijaksanaan istrinya dan kebaikan putranya. Demikian jawabnya. Lulap cuma mengingini kenyataan. Maka itu, Lulap mengharap sangat si Hacu menjawab dengan sebenar-benarnya. Itu, itu, menyahut si orang buta, terputus-putus, dan tak segera dia melanjutkan jawabannya itu. Panyahutan ini menikam hebat kepada si Hacu. Di sana terdapat soal ibunya, yang ia sangat cintai. Hampir tak mau ia memasang telinga terlebih jauh. Suket Taishu menanti, tetapi ia menghela nafas perlahan Lulap tahu pertanyaanku ini mengenai kehormatan Nyonya Coh, kemudian menjelaskan inilah pertanyaan yang seharusnya tak diajukan oleh orang luar, apalagi Nyonya itu telah marhum. Tak heran kalau si Hacu sulit menjawabnya, sebagaimana Lulap pun mulanya sukar menanyakannya. Tapi ini terpaksa, sebab di sini tersangkut penasarannya seratus lebih jiwa orang Pekhobun, terutama penasarannya Coh Kam Pekhobun, sendiri oleh karena Lulap tak dapat tidak menanyakannya. Si Hacu juga tak dapat tidak menjawab pertanyaanku, wajah Lulhe Tjuburam sekali waktu ia menjawab. Lima tahun aku tinggal di Pekhobo, dengan Coh To'ako, aku bagaikan saudara kandung, demikian sahutnya. Coh To'ako satu lelaki sejati, dia jujur, dia memperlakukan aku setulus hati oleh karena itu di antara kami berdua tiada hal apa juga yang tidak dapat dibicarakan satu sama lain. Coh To'ako ingin memajukan Pekhobun, untuk mengangkat namanya di dalam rimba persilatan, sering dia merundingkan soal itu. Dalam hal itu, aku utarakan segala apa yang aku pikir. Cuma dalam soal inilah yang aku belum pernah bicara dengan Coh To'ako, Suki hendak membuka mulutnya tetapi batal walaupun bibirnya sudah mulai bergerak. Siaw Pekhobun mematung Lulhe Tjuburam menghela nafas pula. Iparku itu, yaitu Coh To'aso, sambungnya, sebagaimana yang terlihat sehari-hari, adalah seorang wanita yang bijaksana. Coh To'ako perlakukan aku sebagai orang sendiri, bagai ia tak ada pantangan apa-apa, demikian sering ia mengundang aku makan minum di ruangan dalam dimanapun kami bisa berunding. Karena ini, aku sering bertemu dengan Coh To'aso, hingga aku mengenalnya baik sekali, Suki batuk-batuk perlahan ia melihat orang bicara bagaikan memutar-mutar. Rupanya si Yacu tidak mau mempercayai Lulop, katanya kemudian baiklah, di sini Lulop mengangkat sumpah yang berat sekali jika Lulop bocorkan soal ini, biarlah Lulop tak mati wajar roh, Taisu, kata Lulop He Eje U, cepat. Masih ia berdiam sesaat, baru ia melanjutkan ketika tahun kelima kira-kira setelah hari raya Kauwe Co'okau tanggal 9 bulan 9 ketika Coh To'ako berangkat ke utara buat suatu urusan, iparku telah menyuruh seorang budak perempuan menyampaikan sepucuk surat kepadaku yang meminta aku segera masuk ke dalam, untuk suatu urusan penting katanya habis Si Yacu pergi atau tidak menyelah Suki Taisu. Dia sangat tertarik perhatiannya. Aku tahu kakak kampek pergi ke utara, mestinya hubungan kami erat sekali, tak selayaknya aku pergi ke dalam, jawab Lulop He Eje U. Andai kata ada urusan penting, itu dapat dibicarakan di ruang luar. Hanya ketika itu, tidak dapat aku mengutarakan rasa hatiku itu maka aku cuma menetahkan si budak kembali lebih dahulu, pendeta itu khawatir orang tidak mau bicara terus, ia mendesak. Sebenarnya Si Yacu pergi ke dalam atau tidak mulanya aku menerka, karena iparku itu seorang cerdas, jawaban itu akan membuatnya mengerti dan dia akan merubah tempat pertemuan, yaitu di ruang luar. Nyata dugaanku itu tidak tepat. Tak lama sekembalinya si budak ke dalam, dia sudah muncul pula, dia memanggil lagi bahkan dengan mendesak. Saking terpaksa aku beritahukan budak itu agar dia menyampaikan kepada majikan perempuannya supaya pertemuan dilakukan di ruang luar, setelah mana aku mendahului pergi ke ruang itu untuk menantikannya. Sia-sia saja aku menunggu di ruang luar itu, iparku itu tidak muncul, apa mungkin dia tak sudi menemui Si Yacu Sukai? Tanya orang yang di dadas itu menarik nafas perlahan selagi aku memikir buat meninggalkan ruang luar itu, mendadak aku melihat si budak perempuan datang sambil berlari-lari, romannya sangat terburu. Dia memberitahukan padaku bahwa tak leluasa buat bicara di ruang luar itu di mana ada banyak orang mundar-mandir maka aku diminta dengan sangat pergi ke ruang dalam saja. Kembali aku diminta masuk dengan mereka, berkata sampai di situ, orang buta ini menarik nafas panjang, setelah itu, ia meneruskan keterangannya, hal itu membuat aku menjadi curiga, lantas aku tegur budak perempuan itu serta menyuruhnya menyampaikan kepada iparku bahwa sebelumnya kakak kampek kembali tak dapat aku seorang diri masuk ke ruang dalam, bahwa kalau toh iparku itu mempunyai urusan, itu dapat disampaikan padaku dengan perantaraan si budak, bagus sikapmu, lau siacu, suke memuji. Aku kagum terhadapmu si orang tua tertawa sedih. Habis menegur si budak aku lalu meninggalkan ruang luar itu, ia meneruskan hari itu aku menjadi tidak bernafsu makan, hatiku tidak tenang, sedangkan malamnya aku gelisah saja, tak dapat tidur pulas. Tidak habisnya aku memikirkan soal iparku itu, suke menatap tuan rumahnya. Ia mengharapkan sangat keterangan lebih lanjut. Itu pula pengharapan siowpek, tetapi pemuda ini bingung dan berduka. Sejak itu, sampai tiga hari, tidak terjadi sesuatu, kemudian lau hee je u menjelaskan lebih jauh. Budak perempuan itu juga tidak pernah muncul pula. Hanya lewat hari ketiga itu, kebetulan aku bertemu dengan budak itu di pekarangan luar dan ia memberitahukan aku satu hal. Setelah itu segera aku mengambil keputusan buat meninggalkan cokiso. Apakah yang diberitahukan oleh budak itu? Suke bertanya. Budak itu memberitahukan bahwa pada hari aku tegur dia, dia menyampaikan semua kata-kataku kepada nyonya, tanpa dirubah sepatah kata pun juga oleh sebab itu. Katanya, nyonya itu terus menangis, sampai dua hari satu malam, hingga kedua matanya bengung dan merah, dan bahwa selama itu nyonya tidak mau makan dan minum, siowpek kaget, hatinya dirasakan ngeri sekali. Tanpa terasa air matanya mengucur keluar. Setelah itu, siacu, kau terus meninggalkan cokiso. Suke tanya pula. Lauheu teju menggeleng kepala. Walaupun aku telah mengambil keputusan buat mengangkat kaki tetapi itu harus dilakukan nanti, sesudahnya kakak kampek pulang, sahut orang yang ditanya. Hanya ketika itu hatiku mendongkol sekali, sukar buat menenangkan diri. Aku jadi sangat berduka bila aku ingat bagaimana kakak kampek perlakukan aku sangat baik. Dialah seorang laki-laki sejati. Karena hatiku panas, aku khawatir tak dapat aku mengendalikan diri apabila aku berdiam tetap di cokiso. Buat sementara aku lalu tinggal di luar. Aku kembali sesudah lewat sebulan lebih, ketika itu tentulah cok kampek sudah pulang. Pernahkah kau singgung soal itu kepadanya tidak? Ingin aku bicarakannya jikalau aku bicara dengan kakak kampek, aku khawatir dia berselisih dengan istrinya, itu buruk. Iparku putrinya seorang ternama dan ayahnya pun telah membantu banyak kepada kakak kampek, kemudian si ecu toh bicara juga kepada kampek, halnya kau berniat meninggalkan rumahnya benar. Setelah aku memberitahukan niatku itu, kakak kampek heran sampai dia tercengang. Dia menahan aku, dia minta aku jangan pergi. Niatku sudah pasti, tidak dapat aku merubahnya. Kakak kam terus menahan sampai dia memaksa aku tinggal hingga permulaan lain tahun. Permintaan itu tidak dapat aku tolak maka aku berjanji akan berdiam terus di cokiso. Itulah janji belaka, sebab kejadiannya belum lagi habis musim dingin, aku sudah berangkat pergi dengan hanya meninggalkan sepucuk surat. Setelah kepergianmu itu, apakah kemudian kau pernah bertemu pula dengan cokampek? Kendati juga aku sudah meninggalkan cokiso. Aku tetap tidak melupakan kakak kampek, terutama aku sangat menaruh perhatian pada soal kemakmuran dan keruntuhan Pek Khobun. Kakak kampek, demikian baik hati, sukar buat aku melupakan kebaikannya itu. Karena itu secara diam-diam aku biasa memasang metu atas Pek Khobun. Si Yacu telah tinggal beberapa tahun lamanya di Pek Khobun. Pastilah orang-orang Pek Khobun semuanya kenal kau. Selama si Yacu menyelidik itu, apakah tak pernah ada seorang juga yang memergokinya lau head T.J.U. menggeleng kepala? Tidak, sahutnya. Aku bisa menyamar, aku pun menggunakan obat merubah warna kulit mukaku, baru saja tuan rumah yang buta ini menutup rapat mulutnya, tiba-tiba ada golok ringan liu yak hui itu, golok terbang daun yang liu yang menyambar ke dadanya. Itulah serangan gelap yang sangat mendadak dan menyambarnya senjata juga pesat luar biasa. Suket Taisu adalah salah seorang pendekta Siao Lim Sye yang lihai ilmu silatnya, ia melihat datangnya bokongan itu, walaupun terkejut, ia dapat mengebut dengan tangan jubahnya yang gerombongan, kemudian membentak, siapa berani main gila tubuhnya mencelat bagaikan burung melesat keluar pagar pekarangan Siao Pek sedang bingung dan berduka, meskipun ia lihai, ia tidak melihat atau mendengar serangan gelap itu, baru setelah Suket Taisu mementak ia terperanjat dan tersadar. Ia segera melihat senjata gelap itu menancap di tiang pintu. Lekas-lekas ia menyusut air matanya. Ia memikir ingin turut keluar, guna melihat siapa si pembokong itu, tetapi sekonyong-konyong, terjadilah hal hebat dan menyedihkan dengan tiba-tiba lau heejeu, yang bangkit berdiri, memperdengarkan suara yang tertahan, terus tubuhnya roboh terguling menyaksikan itu, si anak muda kaget sekali, tapi dia sadar, segera dia lompat keluar ruangan, akan tetapi ia tidak melihat siapa juga. Sebagaimana tadi, Suket yang gesit itu, juga tidak melihat adanya orang lain ketika Xiaopec kembali, untuk melihat lau heejeu, ia mendapat kenyataan dadesi orang tua tunanitra itu telah tertancap dua batang senjata gelap yang bentuknya anak panah bukan dan anak torak juga bukan diterangnya matahari, senjata rahasia itu memperlihatkan warna biru marong, maka itu jelaslah, itulah senjata mauti yang telah dibubui bisa. Walaupun dia lihai, Xiaopec masih hijau dalam hal pengalaman, maka itu, melihat kecelakaan si tunanitra, ia bingung, baru sesaat kemudian ia ingat bahwa ia perlu menolong orang itu. Segera ia maju dua tindak untuk membangunkan orang tua itu sambil memanggil, Lo-o-ciam-pue-e Lo-o-ciam-pue-e panggilan itu tidak mendapat jawaban di dalam herannya, si anak muda merabah ke hidung orang tua itu. Ia tidak merasakan hembusan nafasnya. Mati serunya di dalam hati. Kembali ia bengong, matanya mendelong mengawasi senjata rahasia itu. Di dalam hati, ia berkata, sungguh senjata rahasia yang sangat berbahaya dalam sekejap dia rampas nyawa orang, penyerang gelap itu lihai sekali, senjata rahasianya sampai nancap di tulang dada. Itulah yang menyebabkan kematian segera dalam bingungnya, si Yaupe tidak tahu mesti berduka atau berusar, cuma irh matanya turun menetes teran pada rasanya, jatuh ketubuh tak bergerak dari si orang tua yang malang itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar jeritan tajam dari seorang wanita. XXX mendengar jeritan itu, tiba-tiba si Yaupe menjadi tenang. Maka ingatlah ia bahwa Suketaisu bakal segera kembali. Ia harus menyingkir, supaya orang tidak memergokinya, agar ia tidak akan dicurigai dan disangka jelek. Tapi, sebelumnya berlalu, ia masih ingat senjata rahasia itu. Dengan sebat ia mencabutnya, terus ia melompat, melintasi pagar pekarangan, guna menyembunyikan diri di antara gerombolan rumput di sis hutan bambu. Baru saja ia bersembunyi, Suketaisu sudah kembali. Segera ia mendengar pendepa itu menghela nafas panjang dan berkata-kata seorang diri, kurang ajar, aku telah kena terpedayakan tipu memancing harimau meninggalkan gunung. Dengan begini aku telah mengurbankan jiwa lausie TJU, meskipun benar bukanlah aku yang membunuhnya. Inilah sangat penasaran, Kera bagaimana aku dapat menenteramkan hatiku sekonyong-konyong. Pendepa ini berhenti berbicara seorang diri. Hal ini disebabkan sinar matanya bentrok dengan dada lau TJU di mana tak ada lagi senjata rahasia maut yang nancap itu. Tentu sekali ia tidak tahu bahwa Siawpek telah mengambilnya. Ia hanya menjadi heran curiga. Sesaat kemudian, Siawpek mendengar pula suara pendepa itu, yang berkata, penjahat itu berani sekali, dia tak melihat mata padaku. Dia telah membawa pergi senjata maut itu, supaya aku tidak dapat menyelidiki. Sayang aku terlambat kembali, hingga aku kehilangan barang bukti itu. Oh, lausie TJU, kau dengar, biar bagaimana, pasti aku akan menyelidiki perkaramu ini, guna membalaskan sakit hatimu sampai di situ, Siawpek tidak mendengarkan terlebih jauh, sebaliknya, lekas-lekas ia mengangkat kaki, guna menyusul O.E.Y. Eng dan K.H. Okong, di tempat yang dijanjikan untuk mereka saling bertemu. Tiba di sana, ia disambut kegembira oleh dua kawannya itu, yang khawatir akan keselamatannya sebab ia pergi begitu lama O.E.Y. Eng mengeluarkan napas lega. Apakah Beng Cu menemukan kesulitan dia bertanya. Dia melihat rumen muka ketua itu beda daripada biasanya. Tempat ini bukan tempat berbicara yang aman sahut Siawpek. Mari kita lekas berlalu dari sini dan ia mendahului bertindak pergi O.E.Y. Eng heran tetapi ia ikut pergi. Begitu juga Kokong, yang tak kurang herannya. Mereka berlari-lari terus, sampai sejauh Tujuli. Kebetulan sekali, mereka berhenti di sebuah Tau T.E.B.I.O., yaitu kuil di mana dipuja malaikat bumi. Di situ kuil itu mencil sendiri, karena tak tampak kampung atau rumah orang di sekitarnya. Beng Cu, kenapakah kau tanya K.H. Okong bingung? Apakah Beng Cu menghadapi lawan yang tangguh hebat, sahut si anak muda, menghela nafas. Ia menceritakan apa yang ia saksikan, kecuali yang mengenai ibunya. Mendengar keterangan ketua itu, K.H. Okong gelisah. Mengapa Beng Cu tidak membantu pendeta itu mencari SI pembunuh? Tanyanya. Mengapa Beng Cu tidak mau membalaskan sakit hatinya? Lau Hai Cu bukannya aku tidak mau membantu tetapi aku mesti berhati-hati, sahut ketua itu. Dilihat dari keadaannya, terang sudah bahwa seorang yang berbuat jahat itu hendak datang dengan berencana. Mereka telah bersiap sedia dan mengatur segalanya. Tak mudah mencari penjahat itu karena di sekitar rumah Lau Hai Cu terdapat banyak gerombolan rumput dan pohon bambu lebar, hingga di mana saja orang dapat menyembunyikan diri, lain daripada itu, sekarang ini tidak dapat Beng Cu muncul secara terbuka, berkata O.E.Y. Eng yang menyetujui sikap ketuanya. Seorang laki-laki sejati kata K.H. Okong keras. Masih dia penasaran, berjalanlah dia tak merubah namanya, duduk dia tak menukar senya. Mengapa kita mesti bekerja dengan mengumpatkan kepada dan hanya menonjolkan ekor? Mengapa kita tidak mau memperlihatkan diri untuk secara laki-laki sejati melakukan pembalasan sakit hati kau benar, saudaraku, hanya keadaannya Beng Cu lain O.E. Eng memberi penjelasan jika Lau Beng Cu menampakkan diri, setelah namanya diketahui umum, segara kita akan mendapat kesulitan pertama-tama semua orang rimba persilatan akan menjadi musuh-musuh kita, yang kedua, musuh kita yang sebenarnya, si Biang Keladi, akan mendapat kesempatan untuk berlaku waspada atau menyembunyikan diri, hingga kita bertambah sukar buat menyelidikinya. Adalah berbahaya untuk menghadapi musuh yang banyak yang kita tidak kenal sama sekali. Kau tahu sendiri berapa besar jumlah anggota-anggota sembilan partai besar serta sembilan partai lainnya itu? Bagaimana kita bertiga dapat menghadapi mereka semua jikalau begitu, bukankah buat selama-lamanya Beng Cu tidak akan dapat muncul secara terang-terangan K.H. Okong berkata pula. Dia tetap kukus dengan anggapannya. Dia terlalu jujur untuk bisa segera merubah pendiriannya itu. Bukan begitu saudara, O.I. Yang memberi penjelasan pula. Dalam hal ini kita mesti melihat waktu dan kesempatannya. Nanti sesudah ketahuan siapa si musuh besar, baru Beng Cu perkenaikan dan mengumumkan dirinya guna menghadapi musuh besar itu secara terang-terangan, secara laki-laki sejati K.H. Okong tak sabaran tetapi dia cerdas, dia dapat mengerti, maka setelah mendengar keterangan saudara itu, ia segera tutup mulut O.I. Yang menghela nafas. Beng Cu, bagaimana sikap Beng Cu? Apa Beng Cu telah memikir atau menetapkan tindakan Beng Cu selanjutnya? Ia bertanya kepada ketuanya. Sebentar kita kembali ke rumah gubuk tadi, untuk melihat mayat Lo Siampu E.L.U.H.R.E. J.U. Sahut ketua itu, dia menjadi saudara angkat ayahku, tak dapat kita membiarkan mayatnya itu terlantar. Kecuali Suketaisu telah mengurusnya saudara tadi berdiam di tempat yang penting, apakah kalian tidak melihat orang yang mencurigakan yang berlalu di situ O.I. Yang dan kawannya berpikir. Tidak kecuali seorang penggembala dan seorang wanita dusun, jawab O.I. Yang kemudian benar, aku mengerti sekarang berkata K.H. Okong. Kau mengerti apa bertanya O.I. Yang? K.H. Okong menunjuk pakaiannya. Kita dapat menyamar, kenapa mereka tidak benar, adikku kata O.I. Yang. Kata-katamu ini membuat aku ingat si wanita dusun itu dia membawa sebuah rantang, kepalanya dibungkus hingga mukanya tak nampak tegas. Ketika itu angin tidak bertiup keras dan juga wanita dusun tidak biasanya membungkus kepala dengan sabuk putih, sayang ketika itu kita tidak curiga hingga kita tidak memegatnya untuk menanyainya dengan jelas, kata K.H. Okong. Bagaimana dengan si penggembala, apakah dia pun mencurigakan bertanya si Yaupek? Tentang gak aku tidak perhatikan, jadi tidak ada yang dapat dicurigai, sahut O.I. Yang apa yang ingat, dia menuntun seekor kerbau celananya di gulung tinggi, dan usianya rasanya sudah lanjut, apakah dia membawa pacul atau lain alat pertanian tidak dia, cuma membawa sepotong suling bambu, apakah kau melihat tegas sulingnya itu K.H. Okong melengak. Suling bambu atau bukan, aku kurang tegas, tetapi jelas itu bukan alat pertanian tiba-tiba semangat si anak muda terbangun. Mari kita cari serunya, barangkali kita masih bisa mendapati sesuatu, K.H. Okong pun menjadi bersemangat. Mari sambutnya. Mari dan segera ia mendahului bergerak. Jangan sembrono, saudara, pesan O.I. Yang. Kita mesti dengar Beng Cu, jangan kita bertindak sendiri. K.H. Okong tersadar. Dia tersenyum. Baik katanya. Segera mereka berangkat. Ketika mereka mendekati rumah lau K.T.J.U., di sana terlihat banyak penduduk kampung, antara satu dengan lain mereka berbicara perlahan teranglah kebinasaan si orang buta telah tersiar cepat. Kasihan, kata seorang wanita tua. Dialah seorang buta dan tidak ada anaknya baik lelaki maupun perempuan, bahkan juga tiada sanaknya. Kasihan lau K.T.J.U., kata seorang kakek. Dia hidup sebagai tukang tenung. Dia tidak punya musuh. Entah siapa yang demikian kejam membunuhnya mati. Akan tetapi paman, kata seorang lain. Walaupun dia buta, uang simpanannya banyak simpanannya itu pasti menarik hati orang jahat. Mungkin uangnya ada 800 atau 1000 tahil. Bagaimana kau tahu uang simpanannya ada 1000 tahil? Tanya seorang lainnya. Benar bagaimana kau ketahui itu? Tanya seorang lain lagi. Orang itu terkejut. Terang dia insaf bahwa dia telah salah bicara. Tidak tunggu lagi, dia pergi mengangkat kaki. Siaw Pek sebaliknya memikir lain tak pantas Su K.T.J.U., pikirnya. Lau K.T.J.U. mati karenanya, kenapa sekarang dia meninggalkannya pergi? Mungkinkah di dalam kalangan pendeta tidak ada orang yang baik hatinya pemuda ini berpikir demikian karena ia ingat halnya si pendeta tinggi besar yang bernapsu sekali menyerang ayah bundanya. Inilah kesan buruk yang ia dapatkan dari pengeroyokan dahulu itu. K.H. Okong mementang match lebar, memandang keempat penjuru. Mendadak dia menghampiri ketuanya. Kemudian berbisik, lihat di sana, Bang Chu, di bawah pohon yang liu itu, itu orang yang lagi berdiri. Dialah si penggembala tadi Siaw Pek kemudian menoleh. Dua tombak terpisah dari mereka ada sebuah pohon yang liu, disitulah si penggembala yang disebutkan kawannya itu. Seorang itu mengenakan pakaian kasar, tubuhnya besar, selananya digulung tinggi, kakinya terbungkus sepatu rumput, sedang tangannya memegang sebatang tongkat panjang dua kaki yang warnanya hitam, tampak mirip seruling. Pasang matah terhadapnya, jangan sampai dia lolos, katanya. Baik, Bang Chu K.H. Okong menjawab. Intai saja, Siaw Pek pesan lagi kawan itu mau memisahkan diri. Jikalau tidak sangat terpaksa, jangan bentrok dengannya. K.H. Okong mengangguk, terus ia bertindak pergi Siaw Pek bertiga berdandan sebagai orang desa, mereka tidak menarik perhatian orang-orang desa itu. Tidak lama di situ muncul seorang tua usia lebih kurang 50 tahun, dia mendatangi cepat-cepat, tangannya memegang sebatang buncue epipa panjang, di mana digantungkan kantong tembakaunya. Melihat dia, orang kampung mengangguk memberi hormat. Mungkin dia itu kepala desa Jie Siawan. Dia membuka jalan di antara orang banyak yang berkerumun, akan menghampiri mayat Lau He Je U, untuk memeriksa ia menggeleng-geleng kepalanya dan menarik nafas. Perlu kita membelikan peti mati, untuk mengurus mayatnya, kemudian merawatnya dahulu di rumah ini, katanya kemudian ia memandang kesekelilingnya, kemudian meneruskan anak-anak muda baiklah tenaga, dan siapa yang berada, seharusnya dia mengeluarkan uang. Aku akan mengeluarkan seratus bun suara itu mendapat sambutan hangat. Kemudian banyak orang yang merogos akunya. Maka di dalam waktu yang pendek telah dapat dikumpulkan uang sebanyak kira-kira lima renceng. Empat orang muda segera membawa uang itu pergi, dan tidak lama, mereka sudah kembali bersama sebuah peti mati. Siaw Pek menyaksikan mayat Lau He Je U dimasukkan ke dalam peti mati, diam-diam ia mengeluarkan air mata. Lo O Chiam Pue, tenangkanlah hatimu, katanya di dalam hati. Asalnya waku masih ada, akan aku cari si orang jahat buat dipakai sebagai kurban untuk sembahyangi. Lo O Chiam Pue selagi ia memuji, Siaw Pek merasa ada orang membentur tubuhnya. Ia segera menoleh. Itulah Ho E Ye Eng, yang terus bertindak pergi. Ia mengerti, ia segera pergi menyusul. Segera sesudah ia terpisah cukup jauh dari rumah gubuk, O E Ye Eng mempercepat jalannya sembari berjalan cepat itu. Ia berkata, Saudara KHO tengah menyusul pengembala itu. Mari kita lekas menyusul Siaw Pek mengangguk. Ia pun mempercepat jalannya. Di tempat terbuka seperti itu, mereka tidak berani sembarangan menggunakan kengkeng sut, yaitu ilmu lari ringan tubuh yang pesat. Baru setelah terpisah semakin jauh dari rumah gubuk, mereka berani lari lebih cepat. Sekira empat atau lima li, mereka melihat kesana kemari. KHO Kong tak nampak juga si pengembala yang dicurigai itu. Apakah kita tidak salah jalan? Saudara O E Ye bertanya Siaw Pek, Heran. Aku melihat tegas, tidak salah sahut seng kawan. Di sini tidak ada orang. Mari kita menggunakan ilmu lari cepat. Kata Siaw Pek kemudian ia terus berlompat. Tahan mendadak terdengar satu bentakan disusul dengan melesatnya satu bayangan orang dari sisi jalan yang penuh dengan gombolan pohon. Dia terus menghadang di tengah jalan itu. Siaw Pek segera memandang tajam. Orang itu, yang pakaiannya dari bahan kasar, berumur kira-kira lima puluh tahun, kunisnya sudah putih. Siapakah kau tuan? Tanya si anak muda. Kenapa kau menghadang kami? Belum aku tanya kau. Kau sudah mendahului menegur kata orang tua itu dengan gusar. Aku hendak bertanya kepada kamu, apakah hubunganmu dengan La U Ye Je U Siaw Pek menatap tajam? Di dalam hati ia berkata, aku sedang mencari seseorang, tapi justru yang aku cari muncul sendiri. Ia mendongkol tapi menahan sabar. Aku tidak kenal dia, sahutnya pelan orang tua itu tertawa terbahak-bahak. HMM, kau hendak mempermainkan aku kah? Kim Gan Tiaw katanya, mengejek. Sudah beberapa puluh tahun aku menjelajah dunia sungai Telaga, mataku belum pernah kelilipan pasir sebutir pun. Jikalau kau tidak kenal dia, habis, siapakah yang kenal dengannya? Aku lihat kau diam memuji dan matamu mengeluarkan sesuatu air. Seandai benar aku mengenal dia, lalu kau mau apa? Siap balik bertanya. Apakah kalau orang kenal dia orang menjadi melanggar hukum orang yang menyebut dirinya Kim Gan Tiaw itu? Elang matu emas menjawab kaku-kaku, mengenal dia tidak melanggar undang-undang tetapi kau menyinggung aku. Jikalau kau tahu diri, marilah baik-baik ikut denganku turut kau pergi kemana si Yau Pek? Tanya. Tak usah kau tahu emas tulen tak takut api kata si pemuda. Aku tidak sangkut paut dengan lau H.E.J.U. Aku tidak takut diperiksa kamu. Ia menoleh kepada O.E.Y. Eng, lalu menambahkan, aku hendak bicara dahulu dengan saudaraku ini, supaya dia dapat membawa ke rumahku, tidak dapat Kim Gan Tiaw membentak lalu mendadak ia menyerang ke arah O.E.Y. Eng yang mendampingi ketuanya O.E.Y. Eng terkejut sekali. Serangan itu tak disangkanya sama sekali. Tapi syukur masih sempat ia berkelit. Hebat Kim Gan Tiaw dia bukan menyerang dengan tangan kosong tapi dengan senjata tajam, bahkan itulah W.T.U., yaitu senjata rahasia golok terbang senjata itu lewat di sisi telinga sasarannya, terus nancap di pohon jui di belakangnya. Metus Yau P.E.Y. menatap tajam. Sesaat ia telah mengenali golok terbang itu. Itulah senjata rahasia yang nancap di dada lau H.E.J.U. yang merampas nyawanya orang tua tukang tenung itu. Karena itu, selain sangat berduka, ia pun menjadi gusar. Teranglah orang tua ini pembunuh saudara angkat dari ayahnya Almarhum Kim Gan Tiaw tidak menyangka O.E.Y. yang dapat berkelit, ia tercengang. Tapi cuma sebentar, kemudian dia tertawa terkekeh-kekeh. Maaf, maaf katanya. Aku si tua bangka tidak pernah menerka bahwa kamu berdua adalah orang-orang yang pandai silat. Bagaimana jikalau kau mencoba lagi beberapa goloku berbareng dengan kata-katanya itu, Kim Gan Tiaw segera menyerangnya lagi, bahkan sekarang dia telah meluncurkan empat batang huwitu dengan saling susul yang tiga hampir serentak yang keempat berada di belakang jarak dua kaki. Tiga golok terbang yang pertama itu menuju tiga tempat berbahaya pada tubuhnya O.E.Y. Eng. Sekarang anak muda itu sudah siap sedia. Ia berkelit sambil terus memutar tubuh dan tangan kanannya meraba kepada buntalannya untuk mengambil senjatanya, tetapi golok yang keempat menyusul cepat sekali. Ia jadi terdesak, tak sempat ia berkelit pula, dengan terpaksa ia mengayun tangan kirinya, buat menangkis. Kalau huwitu dan lengan beradu, dan maka terlepaslah lengannya itu. Tepat golok terbang itu lagi mengancam sasarannya, jatuh bakal mangsanya, mendadak ujungnya melengos, menyambar ke samping, hingga O.E.Y. Eng mendengar di samping telinganya suara lewatnya senjata itu, hingga hati tergetar. Kim Gan Tiaw terperanjat melihat senjatanya itu gagal. Ia kaget karena ia ketahui sebab pialah goloknya telah disentih lawannya dengan Tan Chie Sintong yaitu ilmu menyentil jeriji tangan. Insyaftah ia bahwa ia tengah menghadapi lawan yang tangguh, maka tanpa ayah lagi, melompat meninggalkan O.E.Y. Eng, untuk menyelinap di dalam rujuk yang lebat. Siaw Pek tidak menyangka orang kabur, hingga ia tidak sempat mengejar O.E.Y. Eng menghampiri ketuanya sambil berkata, aku menyesal sudah berlaku lengah, hingga hampir aku terkena Wito. Oh, terima kasih Beng Cu, atas pertolonganmu kau dalam bahaya, saudaraku, aku merasa khawatir, kata Siaw Pek. Mendadak ia berhenti sejenak tetapi segera ia menambahkan, eh, apakah katamu tadi terima kasih atas pertolongan Beng Cu, O.E.Y. Eng mengulangi. Siaw Pek menggeleng kepala. Kapan aku menolong kau, saudaraku? Ia bertanya. Aku justru menghawatirkan keselamatanmu waktu melihat kau menggunakan tenagamu menyembok senjata rahasia itu. Oh, Beng Cu cuma memuji aku, kata kawan itu tertawa. Siaw Pek menggeleng kepala pula. Dengan sebenarnya, bukan aku yang menolong kau, saudara O.E.Y. Eng mau percaya ketua itu, maka ia menjadi heran, hingga ia melengap. Kalau begitu aneh, Beng Cu katanya. Dengan sebenarnya, bukanlah aku yang menangkis golok terbang itu. Memang aku telah mencoba menyempoknya, sebab sudah tidak ada lain jalan untuk menolong diri. Aku percaya lenganku sebelah bakal terlepas kutung kalau itu sampai terjadi, pasti aku tidak akan dapat membantu lagi kepada Beng Cu. Di luar dugaanku, tengah lenganku terancam itu, tiba-tiba golok melesat ke samping dan telingaku mendengar suaranya yang lewat pesat sekali. Heran, siapakah orang yang demikian lihai dapat menyempok golok itu dengan tenaga dalamnya Siaw Pek menyeringai jengah. Bicara terus terang, kepandayan silatku ialah sembilan jurus ilmu pedang serta sejurus ilmu golok. Ia menerangkan aku lihat kau terancam bahaya, aku hendak menolongmu, tapi aku tidak berdaya, niat ada, tenaga tiada, memang benar, kecuali ilmu golok dan pedangnya, Siaw Pek tak mengerti ilmu senjata rahasia atau ilmu silat lainnya. Satu-satunya kepandayannya ialah tenaga dalamnya itu. Memang benar golok itu ada yang sampok, OEY yang berkata pula. Jikalau penolong itu bukannya bengcu, mesti ada orang lain yang pasti bukannya aku amida buddha tiba-tiba terdengar satu seruan suci disusul dengan munculnya orang yang memuji itu, keluar dari dalam rujuk sejauh setombak lebih dari mereka. Dialah seorang tua dengan jubah abu-abu, tangannya mencekal hutim yaitu kebutan. Dia berwajah tenang-tenang agung. Dua orang itu lalu menoleh, dan Siaw Pek segera mengenali Sukai Taisu. Pendeta itu bertindak perlahan menghampiri mereka berdua. Maaf lo olap telah secara diam-diam menyampok hui to itu, katanya, merendah OEY yang lebih melengat. Kita tidak kenal satu dengan lain, kenapa suhu membantuku? Tanyanya OEY yang lebih tenang daripada KH Okong akan tetapi, dia juga masih kurang pengalamannya dalam dunia sungai telaga. Sukai tersenyum. Budha kami maha agung dan mulia, sabdanya, tugasnya ialah menolong sekalian makhluk, maka itu adalah tugasku. Bila aku berbuat sesuatu untuk Siaw Pek sementara itu mengingat mayat lau HTJU, yang ditinggalkan secara begitu saja oleh pendeta ini, ia menjadi tidak senang. Ya, kata-kata saja menolong sesama manusia, buktinya lain katanya, tertawa dingin, perbuatannya lain daripada kata-katanya mendengar itu, Sukai melengat. Tapi hanya sejenak ia lantas tertawa. Sia Chu menegurku, pasti ada sebabnya, katanya. Loolap mohon sukalah Sia Chu menunjuki kesalahanku itu, boleh saja menunjuki bukti kata Siaw Pek masih menolong kol. Di depan matu kami berada satu kesalahan besar dari kau pendeta itu merangkap kedua tangannya di depan dadanya. Loolap bersedia mendengarnya, katanya. Kau kenal Loolap T.J.U atau tidak Siaw Pek bertanya. Kembali pendeta itu melengat. Baru hari ini Loolap menemuinya, sahutnya. Ini pun dapat dikatakan kenalan baik sekarang hendak aku tanyakan tentang Loolap T.J.U. Sayang dia telah mati terbokong orang jahat dan jenazahnya masih berada di gubuknya, di sana tak jauh dari sini, itu aku tahu. Kematiannya pun ada sangkut lautnya dengan kau. Hanya, setelah dia mati, mengapa kau tidak mengurus mayatnya? Sukai terperanjat, lalu dengan pandangan tajam dan dingin dia menatap anak muda dihadapannya itu. Hanya sejenak dia nampak menjadi tenang pula. Siaw C.U, bagaimana kau dapat tahu begini? Jelas tanyanya. Kau seperti melihatnya sendiri ditanya begitu, Siaw Pek terkejut di dalam hati ia lalu berpikir. Selaka kalau aku jelaskan bahwa aku mengintai mereka, tentu pendeta ini mencurigai aku, pasti tidak akan mendesaku dengan pelbagai macam pertanyaannya jikalau aku tidak berikan dia keterangan yang sebenarnya, karena keragu-raguannya ini, si anak muda menjadi tak dapat segera menjawab. Sukai menjadi curiga. Sia C.U, katanya keren, pakaianmu kasar tetapi itu tak dapat menyembunyikan wajahmu yang sebenarnya. Bicara terus terang, tentu Sia C.U datang ke J.E. Sia Yuan karena ada maksud yang tertentu, memang benar, Taisu. Tapi itu tak ada hubungannya dengan Taisu sendiri, Amida Buddha si pendeta memuji pula, Sia C.U tidak sudi memberitahukan maksud kedatanganmu kemari, mungkin itu disebabkan ada kesulitannya. Sia C.U, jikalau kau percaya lo olap ingin sekali lo olap bicara terbuka denganmu, Sia P.U berpikir, kelihatannya dia bukan orang jahat. Tapi hati manusia tak dapat diterka, lebih baik aku tidak memperkenalkan diriku kepadanya. Maka ia lekas menjawab, itulah tak usah, Taisu terus dia menoleh kepada O.E.Y. Eng dan berkata, mari kita berangkat pemuda ini membatalkan niatnya menegur lebih jauh kepada si pendeta tentang dia meninggalkan jenazah Lao He T.J.U, sebab soal itu dapat menyangkut dirinya. Karenanya ia ingin lekas-lekas pergi. Sia C.U, tunggu tiba-tiba si pendeta berkata lo olap masih ingin bicara mau tidak mau, Sia P.U menoleh juga. Kau melepaskan budi kepada saudaraku ini, budimu itu akan kami ingat baik-baik. Di lain hari, apabila kita bertebu pula, akan aku membalasnya. Aku mempunyai urusan yang penting, sekarang tidak dapat aku bicara banyak-banyak denganmu, Taisu justru karena orang ingin lekas-lekas pergi, malah sukai Taisu bertambah. Tiba-tiba sepasang alisnya terbangun, lalu tubuhnya melompat maju dengan pesat sekali. Dengan begitu di dalam sekejap ia telah berada di depan si anak muda. Sia C.U kau membutuhkan penjelasan katanya seraya merangkap kedua belah tangannya tanda menghormat. Memang aku membiarkan jenazahnya Lau He T.J.U tetapi inilah untuk memancing si penjahat yang telah menurunkan tangan berbisa itu. Aku menerka dia bakal datang pula untuk memperoleh kepastian Lau He T.J.U benar sudah mati atau masih hidup, Habis, berhasilkah kau mendapatkan si jahat itu menurut penyelidikanku? Sahut si pendeta, di J.J.U ini atau sekitarnya telah berkumpul secara diam-diam tak sedikit jago-jago rimba persilatan, kalau toh sampai sekian lama Lau He T.J.U masih hidup dengan tenang, itulah disebabkan orang jahat, atau si jahat itu, tidak berniat membinasakannya. Atau karena penjahat itu belum memperoleh keterangan cukup maka dia belum turun tangan membunuh orang buta itu, sekarang dengan kedatanganmu, kau telah menyebabkan kematian Lau He T.J.U menegur. Itulah sebabnya hendak Lau Olap cari si penjahat, untuk membalaskan sakit hatinya Lau He T.J.U jikalau kau mendengar kata-katamu ini, aku rupanya juga mencurigai aku kata S.J.U. Sukai berlaku terus terang. Sekarang ini belum dapat aku memastikan siapa pembunuh itu, sahutnya. Karena itu siapa juga yang datang kemari, dia tak bebas dari sangkaan S.J.U mengatakan diri, kamu bukannya si penjahat, tetapi biar bagaimanapun, kamu belum dapat membebaskan diri seluruhnya, S.J.U P. berpikir pula, dunia Kang Ong berbahaya, pendeta ini sukar dipastikan dia tidak tengah mendusta. Tak dapat aku terpedayakan olehnya. Baiklah aku lekas-lekas berlalu dari sini, karena berpikir begini, ia berkata dingin, T.J.U, dapat kami memastikan kepadamu bahwa kami bukanlah pembunuh Lau He T.J.U di dalam hal ini, T.J.U percaya atau tidak terserah kepada T.J.U sendiri, benar-benarkah T.J.U berdua hendak berlalu dari sini? Pendeta itu menegaskan kalau begitu, terpaksa Lau Olap mesti menahannya jikalau kami berdua tidak mau berdiam di sini karena umat Buddhis mengutamakan cinta kasih. T.J.U, suka Lau Olap memberikan T.J.U memilih satu di antara dua jalan-jalan apakah itu, T.J.U jalan yang satu sangat sederhana. Itulah supaya T.J.U suka berdiam di sini sementara waktu untuk bisa berhandai-handai jalan ini tidak saja dapat membantu Lau Olap pula dapat membebaskan T.J.U dari sangkaan jalan yang lainnya itu juga sederhana. T.J.U. cukup asal T.J.U berdua dapat lolos dari cegahanku ini jikalau T.J.U berhasil lolos, L.O Olap tidak akan menahan kalian lagi, pendeta ini sangat sombong, mestinya dialihai sekali, pikir S.J.U. pek. Baiklah aku mencoba ilmu pedang guruku, begitu ia berpikir, segera pemuda ini menghunus pedangnya. Dari kata-katamu, T.J.U pastilah ilmu silat mulia hai sekali, katanya. Nah sekarang aku yang muda ini ingin mencoba barang satu dua jurusukai tahu dia terkenal sekali dalam rimba persilatan, dia menerkasi anak muda tidak akan berani melawannya, maka dia menjadi heran ketika mendengar pemuda ini ingin mengujinya. Baiklah, akhirnya dia berkata. Dengan sepasang tangan kosongku ini hendak aku menyambut pedangmu. Silahkan baik S.J.U. pek pun menyambut. Terpaksa aku menyambut perintahmu begitu ia berhenti berkata, begitu si anak muda menikam. Sukai berlaku tenang sekali, bahkan ia tersenyum, akan tetapi, segera setelah si pemuda menyerang itu, parasnya berubah sekejap. Dalam terkejutnya, ia mencelat berkelit terima kasih mau mengalah, T.J.U kata S.J.U pek sambil memberi hormat dengan merangkap pedang dan kedua tangannya, setelah mana ia menarik tangannya O.I.Y. Eng untuk diajak berjalan pergi. Pendeta itu terngangah mengawasi orang berlalu, baru setelah mereka pergi jauh juga, ia tersadar. Ia kaget dan heran, ia pun menyesal dan malu sendirinya. Tak dapat ia menyangkal janjinya, akan memaksa menahan pemuda itu. Dialah seorang pendeta dan pula laki-laki sejati, dia jago rimba persilatan sesudah terpisah lima tombak dari si pendeta, dengan perlahan O.I. Eng kata pada ketuanya, Beng Cu, tikaman Beng Cu tadi luar biasa sekali, sangat hebat tak dapat orang menyangka atau menerkanya, tidak aheran si pendeta menjelat keheranan. Aku lihat wajahnya berubah menjadi pucat dia sombong, dia memandang enteng kepada lawan, itulah sebabnya. Asal dia dapat mengendalikan dirinya sedikit saja, tak nanti dia terdesak pedangku, tak usah merendah, Beng Cu. Menurut pengelihatanku, sekalipun dia bersiap sedia dan berhati-hati, tak mudah buatnya menangkis tikaman Beng Cu, Si Yau Pek hendak menjawab pula kawan itu, tetapi ia terhalang oleh satu seruan O.I. Eng terperanjat. Itulah K.H. Okong serunya, dan segera dialari, akan memburu ke arah suara itu. Liao Pek segera menyusul. Mereka mesti memutari sebuah rimba dahulu sebelum mereka melihat tiga orang tengah bertarung seru. Mulanya mereka itu nampak bagaikan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak gesit sekali setelah datang mendekat, Si Yau Pek seketika melihat tegas K.H. Okong tengah diketung dua orang dan keadaan sahabat itu terancam.